Pegurus Sobat Ganjar Nusantara mengukuhkan Pegurus Baru DPD Sogan Nusantara Tabanan bertempat di Taman Tasta Tabanan Selasa kemarin. Kegiatan dihadiri Gubernur Bali Wayan Kostar dan Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya serta Ketua DPRD Bali selaku penasehat Nyoman Adi Wiryetame. Ribuan masyarakat tumpah ruah membadati kebun Tasta Zoo Tabanan untuk menyaksikan pelantikan pengurus baru DPD Sobat Ganjar Nusantara Tabanan. Selain Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryetame selaku penasehat kegiatan deklarasi pengukuhan pengurus DPD Sobat Ganjar Nusantara Tabanan ini juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Kostar dan Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya. Kedatangan Gubernur Kostar dan Bupati Sanjaya disambut meriah sumeton adew dan masyarakat dengan kesenyaan balai ganjur dan okoka ditandai dengan pengalungan bunga. Gubernur Wayan Kostar dihadapan Ketua Umum DPD Soganjaya Nusantara Bahni Sindoro yang turut hadir dalam acara deklarasi ini mengajak masyarakat Tabanan untuk berkotong royong memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. Penasehat Soganjaya Nusantara Kabupaten Tabanan Nyoman Adi Wiryetame mengapresiasi semangat relawan yang hadir dalam kegiatan deklarasi kali ini untuk mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai calon Presiden 2024 mendatang. Ganjar Pranowo dianggap sebagai figur yang tepat untuk melanjutkan era kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jokowi Dodo Acara deklarasi pengupuhan pengurus DPD Sobat Ganjar Nusantara ini digelar di Tastazu karena letaknya yang strategis sekaligus untuk memudahkan para relawan. Dari Tabanan, Kwayandiana, INews, melaporkan.